Hai Assalamualaikum Ayo hari ini kita masak asin cumi guys asin cumi kita tumis ya jadi siapkan dulu asin cuminya bebas segimana ya setelah itu kibus dia sebentar untuk menghilangkan rasa asinnya yang terlalu jadi biar terlalu asin misalnya kita tumis kayak gitu kita langsung aja ya guys eksekusi Ayo kita langsung rebus sebentar cumi kita hari ini dan ini guys bumbu-bumbunya yaitu merica bubuk secukupnya masako secukupnya rasa ayam boleh rasa sapi boleh daun salam terus cabe boleh cengek boleh cabe besar boleh cabe apa aja guys terus lengkuas terus jahe terus serai terus bawang merah dan bawang putih jangan lupa kupas dan juga gula merah secukupnya jangan lupa juga dikasih kecap guys jadi karena ini bukan cumi segar nanti pas dimasak itu enggak akan keluar zat tintanya warna hitam guys jadi tetap seperti ini ya tapi me apa itu namanya dagingnya tetap empuk seperti cumi basah jadi tetap rasanya mantap cuman enggak keluar zat tintanya yang warna hitam itu guys yang warna hitam ya jadi nanti tetap seperti ini ya dan kita kasih kecap jangan lupa aku juga suka guys apa itu namanya ini cumi cumi asin cumi terus di apa itu namanya di rebus sebentar terus digoreng kering juga enak banget guys untuk lauk nasi cuman itu aja tapi enak guys bisa dicoba atau dikasih tepung juga enak jadinya crispy yang tepung sajiku itu yang instan langsung digoreng juga enak guys jadi seperti cumi basah ya enggak jauh beda nggak usah pakai lama kita langsung masukin semua bumbu yang diiris guys seperti ini di sedikit minyak ya masukin semua bumbu dan jangan lupa kecap dan tara guys udah jadi udah siap disantap selamat mencoba jangan lupa like subscribe comment and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you siap disini siap disini siap disini Terima kasih.